Buku kedua Pangeran Menjangan Karyat Sinyung bagian 33. Kau benar-benar bukan hantu tanyanya kemudian. Nona itu tertawa. Aku setan, sahutnya, setan yang menggantung diri, Xiaopo memperhatikannya kembali dengan seksama, Nona itu tertawa lagi dan berkata. Kau sanggup membunuh seorang penjahat, dapat dikatakan nyalimu besar sekali, mengapa kau justru takut menghadapi setan yang mati menggantung diri? Mengapa nyalimu jadi begitu kecil Xiaopo menarik nafas untuk melegakan hatinya? Aku tidak takut pada manusia, aku hanya takut kepada setan. Lagi-lagi Nona itu tertawa geli. Kau tahu jalan darah mana pada tubuhmu yang tertotok tanyanya? Mana aku tahu sahut Xiaopo? Nona muda itu menekan bahu Xiaopo beberapa kali, kemudian menepuk penggangnya sebanyak tiga kain. Setelah itu, Xiaopo dapat menggerakkan kaki dan tangannya kembali. Dia mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Hatinya senang sekali sehingga dia tertawa lebar. Rupanya kau pandai ilmu menotok, bagus katanya. Belum lama aku mempelajarinya, sahut si Nona, malah hari ini baru pertama kali aku memperaktekannya, sembari berkata. Nona itu menekan lagi ketiak Xiaopo dan pinggangnya sehingga bocah itu berjengkerakan karena kegelian. Jangan. Jangan katanya sembari tertawa geli. Kedua kakinya juga sudah dapat bergerak dengan leluasa. Kau menggetitiki aku sampai aku kegelian. Katanya, sekarang aku akan membalas menggelitikmu. Dia benar-benar melangkah maju mendekati Nona itu. Gadis cilik itu melangkah mundur dan menjulurkan lidahnya. Dia bermaksud menyaru sebagai setan untuk menakut-nakuti Xiaopo, tapi dia gagal. Tampangnya justru lucu sekali, dan menarik hati, Xiaopo menjulurkan tangannya untuk menarik lidah gadis itu, tapi gadis itu menghindarkan diri. Dia tertawa, nah, kau sekarang tidak takut lagi pada setan gantung diri. Kau mempunyai bayangan dan hawa yang keluar dari mulutmu terasa hangat, kata Xiaopo. Jadi kau manusia biasa, bukan setan Nona itu memperhatikannya lekat-lekat. Aku kuntilanak, bukan setan biasa, katanya. Xiaopo tertegun dia memperhatikan gadis itu, wajahnya cantik, halus dan kulitnya mulus. Bukan katanya, kuntilanak tidak bisa berbicara dan kakinya tidak dapat ditekuk, Nona itu tertawa. Kalau begitu, aku siluman musang, katanya kembali. Xiaopo juga tertawa. Aku tidak takut siluman musang, katanya, tapi dalam hati ia sempat ragu, benarkah dia siluman musang, diam-diam dia berjalan ke belakang Nona itu dan memperhatikan pinggulnya. Kembali Nona itu tertawa. Aku adalah siluman musang yang sudah berusia seribu tahun, ilmuku sudah mencapai kesempurnaan karenanya aku tidak mempunyai ekor lagi, katanya. Xiaopo tersenyum. Kalau aku dipermainkan oleh siluman musang secantik engkau, matipun aku tidak menyesal, wajah si Nona menjadi merah padam. Dia menjadi jengah, ah, kau genit katanya, tadi kau takut setan, sekarang kau malah jadi nakal. Xiaopo memang takut terhadap setan penasaran atau kuntilanak, tapi dia tidak begitu takut kepada siluman musang. Sebaliknya, dia suka sekali terhadap Nona Cilik yang baru dikenalnya ini. Dia mendapat kenyataan bahwa Nona ini lebih menarik daripada Kiam Peng ataupun Pui Ie. Rasanya dia langsung saja akrab dengannya. Nona, siapakah namamu namaku Song Ji, sahut Nona itu, sang artinya sepasang. Bagus kata Xiaopo. Tapi, sepasang kaki yang harum atau sepasang kaos kaki yang bau si Nona tidak marah, malah tertawa. Kaki yang harum atau kaos kaki yang bau, sama saja, katanya, terserah engkau sendiri. Tapi Kui Kong Kong, pakaianmu basah kuyuk, pasti tidak enak dikenakan. Silahkan kau pergi ke sana untuk mengeringkannya, tapi kami mempunyai sedikit kesulitan di sini. Apa itu? Tanya Xiaopo. Kami tidak mempunyai pakaian laki-laki, sahut Song Ji. Hati Xiaopo kembali terkejut, serunya dalam hati. Apakah rumah ini benar-benar dihuni oleh setan perempuan semua? Tentu saja Song Ji tidak dapat menduga jalan pikirannya. Dia segera mengangkat lenteranya tinggi-tinggi. Silahkan masuk katanya. Xiaopo berdiri dengan tegak. Hatinya meras bimbang. Nona itu terus berjalan, sampai di ambang pintu, dia menoleh dan tersenyum. Kalau kau memakai baju perempuan, tentu kau takut ketimpasial, bukan katanya. Kalau tidak, begini saja. Kau naik ke atas tempat tidur dan tunggu di balik selimut mengeringkan pakaian. Bukan pekerjaan yang memakan waktu lama. Xiaopo merasa gadis cilik itu baik sekali dan sarannya juga bagus. Dia tidak bisa menolaknya. Dia akhirnya dia masuk ke dalam kamar. Bagaimana dengan kawan-kawanku yang lain kemana mereka semuanya? Tanya Xiaopo. Song Ji melambatkan langkah kakinya agar mereka bisa berjalan berdampingan. Sam Nai Nai telah berpesan kepadaku agar aku tidak berbicara terlalu banyak denganmu. Katanya kau sabarlah sebentar, setelah kau mengisi perut nanti Sam Nai Nai sendiri yang akan mengatakannya kepadamu. Xiaopo menganggukan kepalanya, memang dia sudah lapar sekali ingin sekali dia mengisi perutnya dengan makanan. Dia juga tidak menanyakan siapa yang dipanggil Sam Nai Nai itu. Dialah nyonya ketiga yang pernah bertemu dengannya tadi. Song Ji mengajak Xiaopo menelusuri sebuah koridor panjang yang gelap, mereka sampai di dalam sebuah kamar. Di sana mula-mula Song Ji menyulut sebatang lilin, tampak kamar itu diperlengkapi dengan sederhana, hanya ada sebuah meja dan sebuah tempat tidur, semua terlihat bersih, tempat tidurnya juga sudah dipasang spree serta kelambu. Sambil menyingkapkan kelambu, Song Ji berkata, Kui siangkong, marilah naiklah ke atas pembaringan setelah itu kau lemparkan pakaianmu kepadaku. Xiaopo sekarang sudah percaya penuh terhadap si nona, dia menurut dia segera naik ke atas tempat tidur kemudian menurunkan kelambunya, dia membuka pakaiannya dan melemparkannya kepada si nona, dia sendiri menarik sehelai selimut untuk menutupi tubuhnya. Aku akan pergi mencari makanan untukmu sekalian, kah suka makan bacang yang manis atau yang asin tanya Song Ji sambil menerima pakaian Xiaopo dan berjalan ke arah pintu. Xiaopo tertawa. Aku sedang kelaparan, makan yang manapun boleh, sahupnya, mungkin bacang tanah lempung pun aku bisa makan saat ini, nona itu tertawa geli mendengar kata-kata Xiaopo. Dia langsung meninggalkan kamar itu. Xiaopo tidak perlu menunggu terlalu lama. Sekejap kemudian, hidungnya sudah mencium bau harum daging yang lezat, Song Ji muncul di pintu kamar dan membawa sebuah nampan di tangannya, dia segera mendekati tempat tidur dan menyingkap kelambunya. Xiaopo melihat ada empat buah bacang yang sudah dibuka pembungkusnya, bukan main senangnya hati si bocah. Segera dia menyambar sumpit dari atas nampan dan digunakan untuk menyumpit bacang itu. Tanpa menunda lebih lama lagi dia seger memasukkan bacang itu ke dalam muiutnya, dimengunyah dengan cepat, terasa bacang itu lezat sekali. Song Ji, katanya setelah menikmati setengah dari bacang itu. Bacang ini enak sekali seperti bacang Ong Chiu. Memang, kalau bicara soal bacang, bacang dari Ong Chiu Chiat Kang lah yang paling terkenal. Yang Chiu ada orang yang menjual bacang seperti itu. Para tamu yang berpelesir di Licun Wan sering menyuruh Xiaopo membelinya. Bacang itu tebungkus rapat, tapi setiap kali disuruh, dia mengorek ujungnya untuk mencoba rasanya. Selama tinggal di utara, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mencicipinya lagi. Song Ji heran mendengar kata-kata bocah itu. Ah, rupanya kau kenal juga makanan iaizat katanya. Bagaimana kau bisa tahu ini bacang dari Ong Chiu ah? Jadi ini benar-benar bacang dari Ong Chiu serunya sembari mengunyah di tempat ini, di mana bisa membeli bacang seperti ini. Bukannya boleh beli, kata Song Ji tertawa geli dia merasa bocah itu jenaka sekali bacang ini. Buatan siluman musang, Xiaopo pun tertawa. Benar-benar seorang siluman musang pandai memasak. Tiba-tiba dia ingat tingkah Tsiong Samya, karena itu dia segera menambahkan usianya sama seperti usia langit. Song Ji ikut tertawa, tapi dia segera berkata, Nah, kau makanlah perlahan-lahan, aku akan mengeringkan pakaianmu. Dia baru berjalan satu langkah ketika menoleh kembali memandang Xiaopo. Apakah kau merasa takut? Dia perasa takut Xiaopo memang sudah berkurang setengahnya. Asal kau lekas kembali katanya, baik ke sahut Song Ji. Dia langsung meninggalkan kamar itu. Xiaopo makan bacang dengan perlahan-lahan. Tidak lama kemudian dia mendengar suara langkah kaki, dia mengintai ternyata si Nona telah kembali dengan sebuah setrikaan yang sudah diisi bara arang untuk menyetrika pakaiannya. Dengan demikian, si Nona bisa bekerja sembari menemaninya. Dari keempat bacang itu, ada dua yang rasanya manis dan dua lagi rasanya asin. Xiaopo menghabiskan tiga biji. Apakah kau yang membungkus sendiri bacang ini? Tanyanya setelah kenyang makan. Sam Nainai yang membuat bumbunya, aku hanya membantu, sahut Song Ji. Xiaopo dapat mengenali aksen Nona itu seperti aksen orang Kang Lam. Karena itu dia segera bertanya. Apakah kau berasal dari O Chiu Song Ji? Agak ragu menjawab pertanyaan itu. Pakaianmu hampir kering, katanya kemudian sebentar lagi kalau kau bertemu dengan Sam Nainai, kau bisa menanyakan kepadanya sendiri sama saja. Bukan suara itu lembut dan kata-katanya sopan sekali. Tentu saja boleh. Kata Xiaopo cepat mengapa tidak ia menyingkapkan kelamunya dan memperhatikan gadis cilik itu bekerja. Sung Ji mengangkat wajahnya dan menoleh. Dia memandang Xiaopo seraya tersenyum manis kemudian dia berkata dengan suara penuh perhatian. Kau tidak berpakaian hati-hati masuk angin. Tiba-tiba kambuh lagi penyakit Xiaopo yang suka menggoda orang itu. Dia tertawa dan berkata kalau aku melompat keluar, meskipun tanpa berpakaian, aku tidak akan masuk angin. Nona itu terkejut sekali mendengar ucapan Xiaopo. Dia segera menundukkan kepalanya, kemudian dia melirik sedikit. Akhirnya dia tertawa geli, Xiaopo tidak melompat turun, tapi dia justru menutup seluruh tubuhnya dari atas kepala sampai ke ujung kaki dengan selimut. Sekejap saja, pekerjaan Nona itu sudah selesai. Dia membawa pakaian Xiaopo ke tempat tidur dan menyodorkannya ke dalam kelambu. Cepat kau berpakaian katanya. Xiaopo menurut setelah dia mengenakan bajunya kembali, Sung Ji membantu mengancinginya, kemudian dia mengambil sisir. Sini, aku jalin kembali kuncirmu yang sudah kusut itu katanya sekali lagi. Xiaopo senang sekali dia membiarkan rambutnya disisir lalu dikepang. Selama itu dia dapat mencium bau harum tubuh seorang gadis. Nolha. Rupanya si Luman Musang mempunyai hati yang demikian baik. Kalau semuanya seperti engkau, tentu aku tidak perlu merasa takut lagi, Sung Ji tertawa perlahan. Kau menyebut-nyebut si Luman Musang, sungguh tidak enak didengar. Katanya, aku toh bukan si Luman Musang, oh ya. Kalau kau bukan si Luman Musang, tentukah seorang Dewi yang agung, kata Xiaopo. Aku juga bukan Dewi, sahut Sung Ji tertawa. Aku hanya seorang budak cilik, aku seorang taikam kecil dan kah seorang budak cilik, kata Xiaopo. Kalau begitu, kita sama-sama bekerja melayani orang, kita benar-benar merupakan pasangan yang cocok, tetapi kita tidak dapat disamakan, sahut Sung Ji. Kau melayani seorang raja dan aku hanya melayani seorang nyonya, perbedaan kita bagai bumi dan langit. Sementara itu, Sung Ji sudah selesai mengepang rambut Xiaopo. Ia berkata kembali, Aku tidak biasa mengepang rambut seorang laki-laki, entah ada kesalahan atau tidak. Xiaopo menarik kuncirnya ke depan kemudian melihatnya sekilas. Bagus pujinya, sebenarnya, aku paling segan menguncir rambutku sendiri lebih baik lagi kalau kau dapat membantu aku menjalin rambut setiap pagi. Aku tidak mempunyai ajeki melayani siangkong, kata Sung Ji. Kau seorang pahlawan besar. Hari ini aku mendapat kesempatan menguncir rambutmu, berarti peruntunganku sudah bagus sekali. Ia jangan suka merendahkan diri sendiri, kata Xiaopo. Kau seorang gadis yang cantik dan baik hati, kau mau menjalin rambutku, meskipu hanya satu kali, berarti peruntunganku lah yang bagus, wajah si nona menjadi merah saking jengahnya. Aku bicara yang sesungguhnya, mengapa kau justru menggoda aku tidak? Tidak kata Xiaopo cepat aku juga bicara setulus hati, Sung Ji tersenyum. Sam Nainai berpesan, katanya kemudian, kalau kuih siangkong tidak keberatan, Nainai mengundangmu duduk di ruangan belakang, bagus kata Xiaopo. Tapi, apakah Sam Xiaoya, cuan nomor tiga, mu tidak ada di rumah mendengar pertanyaan itu, Sung Ji mengeluarkan seruan tertahan yang perlahan. Oh, Sam Xiaoya sudah menutup mata, katanya. Tiba-tiba saja serangkum perasaan diingin menyelinap dalam hati Xiaopo. Dia ingat di dalam rumah itu terdapat banyak meja abu. Tapi dia tidak berani menanyakan apa-apa. Setelah menghiakan, dia mengikuti nona itu menuju ruangan dalam. Mereka tiba di sebuah aula yang tidak seberapa besar di sana dia dipersilahkan duduk oleh si nona cilik yang langsung menyuguhkan secangkir teh hangat untuknya. Beberapa menit kemudian, terdengarlah suara langkah kaki yang ringan, lalu disusul dengan munculnya seorang wanita bergaun putih sebagai tanda bahwa dia sedang berkabung. Ah, Kui Kong Kong tentu sudah letih sekali dalam perjalanan, katanya ketika sampai di dalam maula kecil itu. Dia juga menjura dengan sikap yang hormat sekali. Xiaopo cepat-cepat berdiri dan membalas penghormatan si nyonya. Maaf, Caiha tidak pantas mendapat kehormatan yang semakin tinggi, katanya, Kui Kong Kong, silahkan duduk ujar nyonya muda itu. Terima kasih kata Xiaopo. Dia melihat usianyonya itu paling bantar 25 tahunan. Tanpa memakai beda pun, wajahnya sudah putih sekali, bahkan menjurus kepucat-pucatan, kedua matanya merah, hal ini membuktikan bahwa dia baru saja menangis, di bawah cahaya lentera, tampak bayangan tubuh nyonya muda itu. Dia bukan setan, pikir Xiaopo dalam hati. Meskipun demikian, ketika duduk, hatinya merasa kurang tenang juga. Dia segera berkata, terima kasih atas bacang yang disediakan nyonya, bacang itu benar-benar lezat, aku tidak berani menerima panggilan itu, ku Kong Kong. Kata wanita itu, suamiku Amarhum Sucung. Sudah berapa lamakah Kui Kong Kong tinggal dalam istana mendengar pertanyaan itu, Xiaopo berpikir dalam hatinya dalam kegelapan. Tadi ada seorang wanita yang bertanya kepadaku tentang urusan gopay, aku telah mengaku terus terang bahwa akulah yang membunuhnya, kemudian budak Song Ji dititahkan untuk menemui aku dan mengantarkan bacang untuk mengisi perut. Perlakuannya pun ramah, ternyata dugaanku tidak salah sedikitpun. Karena mendapat pikiran itu, dia segera menjawab, baru sekitar dua tahun, Kong Kong, apakah kau bersedia menceritakan kepadaku lebih jelas jalannya kejadian ketika kau membunuh pengkhianat gopay itu tanya si nyonya muda kembali. Hati Xiaopo tenang mendengar nyonya muda ini menyebut gopay sebagai si pengkhianat. Karena itu pula dia mau memberikan keterangan yang selengkapnya, yakni bagaimana raja menitahkannya menawan gopay, tapi orang itu mengadakan perlawanan karena itulah para taikam yang lainnya segera turun tangan sehingga orang itu berhasil dibekuk dan dibunuh. Mula-mula ia menyiram matanya dengan abu. Dia menutupi urusan kaisar Kong Hai yang ikut mengeroyok. Nyonya Chung mendengarkan dengan penuh perhatian hanya sekali-kali dia mengeluarkan seruan kagum dan heran ketika Xiaopo menceritakan bagaimana dia menghempaskan abu kemetu gopay. Padahal Xiaopo mengisahkannya dengan kero mengikuti lagak si tukang cerita yang sering didengarnya sehingga menarik sekali peristiwa itu memang dialaminya sendiri sehingga dapat dimengerti kalau dia dapat menuturkannya dengan baik. Kalau demikian, cerita yang tersebar di luaran tidak sepenuhnya benar, katanya Nyonya Chung. Menurut apa yang ku dengar, ilmu silat kui Kong Kong tinggi sekali, Kong Kong telah melayani gopay sampai 300 jurus, lalu dengan sebuah tipu jurus yang lihai, akhirnya kui Kong Kong baru berhasil menaklukannya. Memang aneh kalau mengingat gopay adalah jago nomor satu bagi bangsa Boan Chiu, tapi ternyata dia bisa dikalahkan dengan mudah. Padahal usia kui Kong Kong masih demikian mudah, biarpun kepandayan Kong Kong lebih tinggi 10 kali lipat dari sekarang, tidak mudah juga bagi Kong Kong untuk merobohkannya, Xiaopo tertawa lebar. Kemudian dia berkata, kalau kami berhadapan secara biasa, mungkin 100 orang Xiaopo kuicu sekalipun belum tentu sanggup membekuknya, lalu bagaimana si Jahanam gopay itu sampai menemui kematiannya? Tanya nyonya cung, kembali benak Xiaopo bekerja sudah terang nyonya ini bukan siluman atau setan perempuan, dia pasti seorang tokoh dunia kengho yang kepandainya tinggi sekali, kalau aku menyebut nama Tianti Hwe, mungkin akan membawa manfaat baik bagiku, karena itulah Xiaopo menjelaskan lebih jauh rahwa raja menyuruhnya menyelidiki perihal gopay. Bagaimana kebetulan pihak Tianti Hwe juga mengirim orang-orangnya menyerbu ke dalam istana Kong Chin Ong, tadinya dia menyangka komplotan itu merupakan orang-orangnya gopay. Dia menceritakan bagaimana dia menyelunduk ke dalam isana dan akhirnya berhasil membunuh gopay. Kemudian aku baru tahu bahwa komplotan itu juga memusuhi gopay dan merupakan anggota-anggota Tianti Hwe, ketika mengetahui aku telah berhasil membunuh gopay. Mereka merasa bersyukur sekali sebab orang itu sudah banyak menyebabkan penderitaan bagi rakyat dan boleh dikatakan aku juga telah membantu mereka membalaskan sakit hati, Nyonya Chung itu menganggukan kepalanya. Jadi, itulah sebabnya Kui Kong Kong diterima menjadi murid Tan Cong To Chu dari Tianti Hwe serta diangkat pula menjadi ketua dari bagian Ceng Gok Tong, katanya, airh, dalam hatinya si Yopo mengeluh, ternyata urusan apapun telah kau ketahui, tapi kau masih menanyakannya juga. Meskipun demikian, dia segera berkata, semua itu hanya kebetulan saja, sebenarnya aku tidak mempunyai kebisaan apa-apa. Dan aku menjadi ketua bagian Ceng Gok Tong sebetulnya hanya menyandang sebuah nama saja. Dengan berani si Yopo mengatakan hal itu, meskipun dia belum jelas di pihak manakah si Nyonya itu berada. Nyonya Chung berdiam diri sekian lama, akhirnya dia baru berkata kembali, Kui Kong Kong, ketika kau menyerang Gopi tempoh hari, jurus apakah yang kau gunakan? Dapatkah Kong Kong menunjukkannya kepada ku si Yopo memperhatikan wajah wanita itu sejenak, dia melihat metu Nyonya Chung itu menyorotkan sinar yang tajam sekali, diam-diam dia berpikir dalam hati Nyonya ini agak aneh, dia seakan mengerti ilmu sesat, apabila aku mengoceh sembarangan mungkin gak akan mengetahuinya, mungkin ada baiknya aku berterus terang saja dengan membawa pikiran demikian, si Yopo segera berdiri. Sebetulnya seranganku itu tidak patut dianggap sebagai jurus silat, katanya, dia segera menggerakkan kedua tangannya dan menambahkan karena kaget dan bingung, aku menyerangnya secara sembarangan saja. Begini, Nyonya muda itu menganggukan kepalanya, Kong Kong, silahkan duduk kembali katani kemudian dia menghampiri budaknya, Eh, Sung Ji mengapa kau tidak mengeluarkan kemanggula kuiho atau buatan kita tanpa menunggu jawaban si gadis cilik, ia segera membalikan tubuhnya dan masuk ke dalam, dia ingin menghadiahkan kemanggula untukku, tentu dia tidak mengandung niat jahat, pikir si Yopo dalam hati, dia hanya mengangguk sedikit ketika Nyonya itu meninggalkannya, namun sesaat kemudian, sebuah ingatan melintas dalam benaknya, benarkah dia hendak menyuguhkan kemanggula untukku? Bagaimana kalau dalam kemanggula itu dicampur cacing atau binatang serangga lainnya sementara itu, Sung Ji segera melaksanakan perintah Nyonya-nya, dia masuk ke dalam dan sebentar kemudian sudah kembali lagi dengan membawa sebuah nampan di tangan, Di atas nampan itu tampak beberapa macam kemanggula, dengan bibir menyunggingkan senyuman dia berkata, Kuih kongkong, silahkan si Yopo mengiakan sampai berkali-kali, tapi tidak menjulurkan tangannya untuk mengambil kemanggula itu Di dalam hati dia berkata, biar bagaimana, aku tidak boleh rakus celaka kalau segala macam belatung menari-nari dalam perutku, Si Yopo hanya berharap agar Fajar cepat-cepat menyingsing lewat sekian lama, Si Yopo merasa aneh, dia mendengar suara berkibarnya ujung pakaian, kemudian secara samar-samar dia mendapatkan banyak pasang metu yang mengintai ke arahnya Apalah yang diinginkan orang-orang itu? Tepat di saat Si Yopo sedang menduga-duga, tiba-tiba dari belakang jendela dia mendengar suara seorang wanita yang usianya pasti tidak muda lagi Kui Kong Kong, kau telah berhasil membunuh Go Pei, kau telah membalaskan sakit hati kami yang sedalam lautan, budimu besar sekali, bagaimana kami harus membalasnya menyusul kata-kata itu, daun jendela pun terpentang lebar-lebar Di sana tampak berpuluh-puluh wanita yang mengenakan pakaian serba putih sedang menjatuhkan diri berlutut ke arahnya Ah seru Si Yopo terkejut, cepat-cepat dia membalas penghormatan itu Para wanita itu berlutut sambil mengangguk-anggukan kepalanya menyembah, dan Si Yopo terpaksa mengangguk-angguk juga untuk membalas penghormatan mereka Setelah saling menyembah, daun jendela mendadak tertutup kembali lalu disusul dengan terdengarnya suara wanita tua tadi L. N. Kong, Cuan Penolong, janganlah N. Kong memakai banyak peradatan, kami tidak pantas menerima penghormatan N. Kong itu Setelah wanita itu selesai bicara, terdengarlah isak tangis para wanita lainnya Si Yopo merasa heran dipanggil N. Kong yakni Cuan Penolong, diam-diam dia merasa bulu romanya meremang Kemudian suara isak tangis itu semakin kecil dan akhirnya lenyap Rupanya para wanita itu sudah pergi jauh Si Yopo merasa dirinya seperti baru terjaga dari mimpi arwah-arwah Siapakah sebenarnya yang kulihat tadi, tanyanya kepada dirinya sendiri tidak lama kemudian Ketika si Yopo masih termangu-mangu Nyonya Cung dan Song Ji telah muncul kembali Kui siyang Kong, aku harap kau jangan heran atau bingung Kata nyonya ketiga itu, mereka-mereka yang tinggal di sini Semuanya merupakan korban-korban keganasan Gopi semasa hidupnya Mereka berasal dari keluarga orang-orang gagah dan pecinta negara Rata-rata mereka sudah tidak bersuami Dan si manusia jahat Gopi itulah yang mencelakai Itulah sebabnya mereka datang kemari untuk menyampaikan rasa terima kasih dan bersyukur Karena Kui siyang Kong telah membalaskan sakit hati mereka Kalau begitu, tanya si Yopo yang masih juga merasa bingung Apakah Cung San Ya juga telah menjadi korban keganasan Gopi? Yang dimaksud dengan Cung San Ya, sudah pasti almarhum suami Sam Nainai itu Nyonya Cung menundukkan kepalanya Benar katanya dengan suara lirih dan wajahnya menunjukkan perasaan duka yang dalam Di sini, boleh dibilang setiap hari kami menangis sampai mengeluarkan air matu darah Memikirkan sakit hati yang belum terbalaskan Kami benar-benar tidak menyangka si penjahat besar itu akhirnya mati di tangan Kui siyang Kong dalam waktu yang begitu cepat Sebenarnya aku tidak berjasa apa-apa Kata si Yopo merendah boleh dibilang aku berhasil membunuh Gopi hanya karena kebetulan saja Kalau benar-benar ingin melakukannya, tentu tidak begitu mudah Pada saat itu Song Ji yang membawa sebuah buntalan di tangannya segera meletakannya di atas meja Si Yopo mengenali buntalan itu sebagai miliknya Terdengar Nyonya Cung berkata kembali Kui siyang Kong, kau telah berjasa kepada kami Budimu besar sekali sudah selayaknya apabila kami melayanimu sebaik-baiknya Tapi kami yang tinggal di sini, semuanya kaum wanita dan sudah menjadi janda pula Dengan demikian, banyak sekali kekurangan pada diri kami Karena itu, setelah kami merunding, kami mengambil keputusan untuk menghadiahkan sedikit barang bingkisan Sebagai tanda terima kasih kami terhadap Kui siyang Kong Namun dalam hal ini, kami juga menemui sedikit kesulitan Apa yang harus kami berikan Kalau dilihat dari isi buntalan Kui siyang Kong Terangkah sudah tidak membutuhkan apa-apa Dan kami yang merupakan orang-orang desa Mana mempunyai barang berharga untuk diberikan mengenai kitab ilmu silat dan yang lainnya Kui siyang Kong juga tidak membutuhkan karena sudah memiliki seorang guru yang kepandainya tinggi Seperti Tan Cong Tocu dari Tianti Hwe Dengan kitab yang siyang Kong miliki Asal siyang Kong bisa memahaminya serta giat berlatih Mungkin siyang Kong bisa menjadi seorang jago tanpa tandingan Setidaknya lebih dari cukup bagi Kong Kong Kalau hanya untuk memela diri, itulah sebabnya Kami benar-benar bingung bingkisan apa yang harus kami berikan kepada siyang Kong Siopo merasa terharu mendengar kata-kata Nyonya Chung Sekarang dia sudah mengerti semuanya Sudahlah, jangan kalian berlaku sungkan katanya Kemudian, bagiku sendiri, sudah lebih dari cukup Apabila Sam Nainai bersedia mengatakan di mana kawan-kawanku berada sekarang Nyonya Chung merenung sejenak sebelum menjawab In Kong sudah menanyakan perihal mereka Sesungguhnya tidak berani kami menutupinya Sahut wanita itu Hanya ada satu hal yang memberatkan kami Yakni apabila In Kong mengetahuinya Maka hanya kerugianlah yang akan In Kong dapatkan Maka dari itu, kami hanya menjelaskan secara singkat mereka adalah sahabat-sahabat In Kong, karena itu kami akan melakukan apa saja Agar tidak terjadi apa-apa pada diri mereka itu Nanti, apabila saatnya sudah sampai Kami akan berusaha agar mereka dapat bertemu lagi dengan In Kong Mendapat jawaban yang luar biasa itu Siopo jadi berpikir dia menganggap sebaiknya dia turuti saja Dia kata-kata wanita itu Nyonya ini pasti dapat dipercaya Karena itu dia menganggupkan kepalanya dan matanya menatap ke arah jendela air Hari belum terang juga Pikirnya dalam hati Tampaknya Nyonya Chung mengerti apa yang dipikirkan Siopo In Kong, kemana tujuan In Kong besok tanyanya Siopo berpikir dengan cepat Dia pasti sudah mendengarkan pembicaraanku dengan Ciong Losam Tidak mungkin lagi aku membohonginya Maka dia segera menjawab Aku hendak pergi ke Gunung Gergo Taisan di Provinsi Soasai Dari sini ke Gergo Taisan bukan perjalanan yang dekat Kata Sinyonya Dan melakukan perjalanan seorang diri lebih banyak bahayanya Oleh karena itu, aku berniat menghadiahkan sesuatu kepada In Kong Dan harap In Kong jangan menolaknya Siopo tertawa Kalau orang menghadiahkan sesuatu dengan niat baik Mana mungkin aku bisa menolaknya Sahutnya Bagus kata Nyonya Chung Kemudian dia menunjuk kepada Song Ji Budak Song Ji ini sudah mengikuti aku sejak lama Sekarang aku hendak menghadiahkannya kepada In Kong Aku harap In Kong Sudi mengajaknya agar dalam perjalanan Ada orang yang mengurus dan melayani Musiopo tidak menyangka akan mendapat hadiah yang demikian Hatinya terkejut berbareng senang Sejak pertama bertemu, dia memang sudah menyukai Budak ini Dengan mempunyai seorang pelayan Dia jadi tidak perlu repot-repot Tapi perjalanan menuju Gunung Gergo Taisan cukup jauh Malah bisa berbahaya Apakah tidak menyulitkan apabila dia membawa gadis cilik itu turut serta dengannya? Nyonya, katanya kemudian Aku senang sekali Nyonya menghadiahkan Song Ji kepadaku Untuk itu, terlebih dahulu aku mengucapkan terima kasih Tapi, Song Ji menundukkan kepalanya Namun ekor matanya melirik ke arah siopo wajahnya tampak merah padam saking jengahnya Apakah yang menjadi kesulitanmu? In Kong tanya Nyonya Chung Aku pergi ke Gunung Gergo Taisan untuk menyelesaikan sebuah tugas yang tidak mudah Sahut siopo Oleh karena itu, aku khawatir diriku jadi kurang lewasa Kalau hanya itu yang menjadikan keberatan di hati In Kong Tidak perlu In Kong memusingkannya Katanya Nyonya Chung pula Meskipun usia Song Ji masih kecil Tapi dia sudah pandai bekerja Otaknya cerdas dan orangnya lincah Tidak mungkin dimerepotkan In Kong Atau menimbulkan kesulitan apa-apa Mengenai hal ini Sebaiknya In Kong tenangkan hati siopo menoleh kepada Song Ji Song Ji Tanyanya langsung kepada si gadis cilik itu Apakah kau bersedia ikut dengan ku? Sam Nainai telah memerintahkan agar aku mengikuti siang Kong Supaya dapat memberikan pelayanan Sahut Song Ji Sudah tentu aku harus menuruti perintah itu Bukan begitu Kata siopo yang ingin mendapatkan ketegasan yang penting Kau sendiri apakah kau bersedia atau tidak Aku khawatir banyak kesulitan yang akan kita temui dan kita hadapi Aku tidak takut terhadap kesulitan apapun Sahut si nona cilik tegas Kau baru menjawab pertanyaanku yang kedua Tapi yang pertama belum kau jawab Kata siopo kau memang tidak takut bahaya Karena Sam Nainai telah menghadiahkan kau untukku Tapi kau belum mengatakan apakah kau sendiri bersedia ikut denganku atau tidak Kami hanyalah para budak Mana mungkin ada kata untuk menyatakan pikiran kami Sahut Song Ji Siang Kong mengajukan pertanyaan seperti ini Artinya siang Kong sangat memperhatikan diriku Nyonya menyuruh aku melayani siang Kong Apapun akanku lakukan agar aku dapat melaksanakan tugasku itu dengan sebaik-baiknya Kalau siang Kong bersikap baik kepadaku berarti nasibku memang baik pula Sebaliknya apabila siang Kong bersikap buruk kepadaku Artinya nasibku memang buruk Mendapat jawaban seperti itu Siopo jadi tertawa Sudah pasti nasibmu baik Aku tidak akan membiarkan kau menderita Katanya Sung Ji tersenyum tersipu-sipu Dalam hatinya dia bersyukur Sung Ji Terdengar Nyonya Chung berkata pula Berilah hormat kepada kuisi yang Kong dan ucapkan terima kasih selanjutnya Kau merupakan orangnya sendiri Sung Ji mengangkat wajahnya Sepasang matanya tampak merah Dia segera menjatuhkan dirinya berlutut di hadapan Nyonya Chung dan menangis terisak-isak Nyonya, aku, aku, dia tidak sanggup meneruskan kata-katanya karena tenggorokannya serasa tersendat Nyonya Chung mengusap-usap kepala gadis itu dengan penuh kasih sayang Kui siang Kong muda dan gagah Namanya juga sudah terkenal sekali Katanya, kau harus melayaninya baik-baik Barusan kui siang Kong telah menjanjikan bahwa dia akan memperlakukanmu baik-baik Baik, Nyonya sahut Sung Ji yang langsung memutar tubuhnya dan berlutut kepada Siopo Sudah, jangan sungkan-sungkan kata Siopo yang memegang tangan Sung Ji dan membangunkannya Kemudian dia membuka buntalannya dan mengeluarkan seuntai kalung mutiara Sembari tertawa dia menyerahkan kepada Sung Ji Nah, inilah hadiah dariku untuk pertemuan kita yang pertama ini Setidaknya mutiara itu berharga 4 atau 5 ribu tel terak Kalau dengan harga itu orang ingin membeli budak Maka dia bisa mendapatkan beberapa puluh orang Sung Ji menerima dengan kedua tangannya Terima kasih, siang Kong tak tanya Kemudian dia langsung mengenakan mutiara itu di lehernya yang putih Meskipun dia mengenakan pakaian yang kasar Tapi mutiara itu tetap demikian bercahaya dan membuat wajahnya semakin cantik dan manis Nyonya Sung memperhatikan sambil tersenyum Kemudian dia bertanya kepada Siopo Enkong, kau hendak menuju gunung Gogo Taisan Bagaimana caramu melakukan tugas di sana Secara terang-terangan atau dirahasiakan tentu saja secara rahasia Sahut Siopo Kalau begitu, sebaiknya Enkong bertindak hati-hati dan luas pada pesannya itu Di gunung Gogo Taisan Banyak kuil yang terpecah dalam beberapa golongan hijau dan kuning Di sana juga berdiam orang-orang yang biasa mendapat sebutan hari mau tidur atau naga bersembunyi Aku mengerti, sahut Siopo Terima kasih atas nasihat nyonya-nyonya Sung segera berdiri Nah, Enkong, selamat jalan dan sampai bertemu lagi katanya Maaf, aku tidak mengantar lebih jauh Kemudian dia menoleh kepada budaknya dan berkata Sung Ji, begitu kau keluar dari pintu rumah ini Kau bukan lagi orang keluarga Chung, karena itu Selanjutnya, apapun yang kau lakukan dan kau ucapkan Tidak ada sangkut pautnya lagi dengan aku Majikan lamamu Andai kata di luar rumahku ini Kau berani bertindak sembarangan atau main gila Keluarga Chung kita tidak bisa melindungimu lagi Kata-kata itu diucapkan dengan nada serius dan penuh nibawa Elia sahut Sung Ji sembari menganggukan kepalanya Nyonya rumah itu menoleh kembali kepada siopo dan menjura dalam-dalam Kemudian membalikan tubuhnya masuk ke dalam Siopo cepat-cepat membalas penghormatan itu Lalu memperhatikan nyonya itu pergi Tidak lama kemudian, pada kertas jendela tampak sinar keputihan Itu tanda Seng Fajar telah menyingsing Sung Ji Segera masuk ke dalam untuk mengambil perbekalannya Lalu dia mengambil buntalan siopo yang digondolnya menjadi satu Mari kita berangkat ajak siopo Baik sahut nona cilik yang menunduka kepalanya Tampaknya dia bersedih karena harus meninggalkan rumah yang dihuninya Sejak kecil dia juga berduka meninggalkan nyonya Chung yang telah memperlakukannya dengan baik sekali Siopo keluar dari pintu gerbang dan si nona cilik mengikutinya Hujan deras sudah lama behenti tapi air di daerah pegunungan itu masih mengalir dengan cepat Suaranya terdengar jelas dan berkumandang di mana-mana Setelah berjalan beberapa tindak Siopo menoleh ke belakang, ke arah rumah yang baru saja ditinggalkannya Dia melihat kabut melayang-layang di depan rumah Dan dalam waktu yang singkat, seluruh rumah itu tidak tampak lagi karet tertutup kabut yang tebal Ayah terdengar bocah itu menarik nafas dalam-dalam Pengalaman tadi malah benar-benar seperti sebuah impian Sungji, apa maksud kata-kata terakhir nyonya Chung kepadamu Tadi Sam Nainai menekankan kepada aku bahwa selanjutnya aku harus melayanimu Karena itu, segala perbuatanku maupun kata-kata yang ku ucapkan tidak ada sangkutannya lagi dengan keluarga Chung Lalu, bagaimana dengan kawan-kawanku sekalian? Kemana perginya mereka itu? Dapatkah kau memberikan keterangan kepada ku? Tanya siopo kembali Ditanya sedemikian rupa, Sungji jadi tertegun Kawan-kawan siangkong itu telah ditawan oleh pihak Sin Leongkau Sahutnya selang sejenak Tapi Nainai telah berjanji akan berusaha menolong mereka Apakah majikanmu itu pandai ilmu silatel ia, bahkan kepandainya hebat sekali, sahut songji Siopo menggelengkan kepalanya berkali-kali Tubuhnya kelihatan begitu lemah sehingga akan meroboh bila tertiup angin yang agak kencang saja Bagaimana dia bisa berkepandai yang tinggi? Dan seandainya dia benar-benar pandai, mengapa Sam Xiaoya bisa terbunuh di tangan gopetanya siopo tidak mengerti Di saat tuan besar dan tuan ketiga dan yang lainnya terbunuh Jumlah keseluruhannya mungkin ada puluhan jiwa Mereka semua tidak ada yang mengerti ilmu silat Kata songji menjelaskan para laki-laki dibawa ke kota Peking untuk dihukum mati Dan kaum wanitanya dibuang ke Ningkuta untuk dijadikan budak Untuhlah di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang tuan penolong Para pengiring yang akan membawa mereka untuk dibuang Berhasil dibunuh dan para perempuan desa kami dibebaskan Kemudian dibawa dan ditempatkan di rumah besar tadi Bahkan Sam Dainai diajar ilmu silat oleh tuan penolongnya Mendengar keterangan itu, siopo baru mengerti persoalan yang sebenarnya Pada saat itu cuaca sudah cerah sekali Matahari telah memperlihatkan kejayaannya di ufuk timur Hujan besar sepanjang malam seakan gedaunan tampak lebih hijau dan pemandangan lebih segar Hampir saja siopo percaya bahwa yang ditemuinya tadi malam adalah para hantu perempuan Di dalam salah satu kamar di rumah Nyonya Chung itu Terdapat banyak meja abu dan abu jenasah Kata siopo kemudian apakah semua itu abu jenasah dari tuan-tuan tua dan muda kalian benar Sahut Song Ji Kami tinggal di dalam gunung Kami tidak pernah berhubungan dengan orang luar Karena itu, apabila ada orang dusun yang ingin tahu dan datang melongok Kami tidak menghiraukannya Mula-mula memang ada beberapa orang dusun yang datang dan melihat-lihat Tapi mereka kabur sendiri setelah melihat banyak meja abu dalam kamar Kalau ada yang lebih nekat dan ingin mencari tahu Kami pun menyamar sebagai hantu untuk menakut-nakuti mereka agar tidak berani kembali lagi Itulah sebabnya rumah itu kemudian dikenal sebagai rumah hantu Dan selama satu tahun belakangan ini Tidak ada orang yang berani menginjakan kakinya di rumah itu Di luar dugaan kami, siangkong dan rombongan kalian datang tadi malam Nai-nai segera berpesan, sakit hati belum terbalaskan Maka segala sesuatu yang menyangkut diri kita harus dirahasiakan Karena itulah nama-nama di atas meja abu segera disinkirkan Katanya tidak baik kalau nama-nama itu sampai diketahui pihak luar Mungkin itulah sebabnya kalian menawan orang-orangku dan juga anggota Sin Leongkau Tanya siyaupo Sengji menganggukan kepalanya Ketika tadi malam siangkong menanyakan urusan ini kepadaku Aku tidak berani memberikan jawabannya Sahut gadis cilik itu Tapi tadi Nai-nai telah mengatakan bahwa selanjutnya aku harus melayani dan mengurusi kui siangkong Karena itu, tidak ada halangannya apabila sekarang aku berkata terus terang Senang sekali hati siyaupo mendengar kata-kata gadis itu Kau benar katanya, sekarang aku juga ingin berterus terang kepadamu Namaku yang sebenarnya we siyaupo dan kui kongkong itu hanya samaran belaka Karena itu, sekarang kau adalah orang keluarga we, bukan keluarga kui Sengji sendiri senang mendengar keterangan itu Siangkong telah memberitahukan kepada ku si dan nama yang sebenarnya Hal ini membuat aku benar-benar bersyukur Ini berarti siangkong percaya penuh kepadaku Dan aku berjanji tidak akan membocorkan rahasia siangkong ini Siyaupo tertawa Sebetulnya, nama asliku ini juga bukan suatu yang harus dirahasiakan Katanya menjelaskan pula Di antara saudara-saudaraku dalam perkumpulan Tianti Hwe Hampir sebagian besar telah mengetahuinya Beberapa orang kawan siangkong itu mula-mula kena diringkus oleh orang-orang Sin Leongkau Sam Nainai mengetahui hal tersebut dan mengintip jalannya pertarungan Beliau mendapatkan bahwa orang-orang Sin Leongkau memang hebat sekali Mereka pandai ilmu menjampi L.I.A. Mereka memang pandai membaca baka mantra Kata siyaupo sambil tertawa Bunyi mantra-nya begini Angkau cuma memiliki kepandayan yang luar biasa Usianya sama dengan usia langit Aku sendiri juga pandai membaca mantra seperti itu Menurut Sam Nainai Mula-mula dia merasa heran Mengapa setelah menjampi tenaga mereka berubah menjadi semakin kuat Nainai mengintai dan memasang metu dari luar jendela Setelah itu Nainai mengambil tindakan dia menyuruh orang memadamkan api dan kemudian menggunakan jala untuk membekuk mereka Bagus puji siyaupo sembari menepuk pahanya Tentunya menarik sekali membekuk orang dengan menggunakan jala menurut Sam Nainai Sebetulnya kepandayan Ciong Lo Sam dan yang lainnya biasa-biasa saja Kata Song Ji yang ikut tertawa Di belakang gunung kami ada sebuah telaga besar Di waktu malam hari kami biasa pergi menjala ke telaga Ketika masih tinggal di Otsiu Rumah kami juga dekat dengan telaga Bahkan telaga Tai Ong yang terkenal sekali Kami mempunyai banyak perahu yang kami sewakan kepada para nelayan Nainai Sering memperhatikan bagaimana mereka menebarkan jalannya kemudian dia mempelajarinya Jadi kalian benar-benar orang Otsiu kata siyaupo Pantas saja bacang buatan kalian lezat sekali Sekarang coba kau jelaskan lebih terperinci bagaimana duduknya persoalan Sehingga Sam Xiaoya kena ditawan dan dibunuh oleh Gopi Menurut Sam Nainai, urusan ini menyangkut perkara Bun Jiok Kata Song Ji menjelaskan Bun Cu Jiok seru siyaupo menegaskan aneh sekali Masa nyamuk mempunyai daging Bun Cu Jiok artinya daging nyamuk Sebetulnya yang dikatakan Song Ji adalah Bun Jiok Yakni pelanggaran karena tulisan yang menentang pemerintahan Jadi ada hubungannya dengan politik Tapi siyaupo yang tidak pernah sekolah mana mungkin mengerti Dia hanya mengambil kesimpulan dari bunyi lafal yang didengarnya Bukan Bun Cu Jiok, tapi Bun Jiok Kata San Ji menjelaskan Toa Xiaoya kami adalah seorang yang terpelajar setelah matanya menjadi buta Di menulis sebuah buku yang isinya mencaci maki bangsa Boan Chiu Hebat betui puji siyaupo Sudah buta saja masih bisa menulis karangan Sedangkan aku yang tidak buta Kalau membaca surat malah aku tidak mengenalinya Rupanya aku ini yang dinamakah buta melek Song Ji tersenyum Tapi dia tidak mengatakan apa-apa Menurut Sam Nainai Jamannya tidak te jaman sekarang ini Lebih baik orang buta huruf Dalam rumah kami Setiap orang Baik yang tua maupun yang muda Asalkan kaum pria semuanya berpendidikan tinggi Dan setiap tulisan yang mereka hasilkan Tidak ada yang tidak terkenal Tapi justru karena karangannya itu pula Mereka menjadi celaka Yang laki-laki dihukum mati Dan yang perempuan harus dibuang ke Ningkuta Untuk dijadikan budak Tapi, meskipun demikian Nyonya tetap mengatakan bahwa Karena adanya larangan dari pemerintah Boan Chiu Yang tidak mengijankan siapapun membuat karangan Kita justru harus belajar ilmu sastra Lebih giat dengan demikian Niat pemerintah Boan Chiu Yang hendak mengekang kita Dan menjadikan kita sebagai bangsa Yang bodoh tidak tercapai Bagaimana dengan engkau sendiri Tanya si Yopo Apakah kau juga mengerti ilmu surat Dan bisa membuat karangan Song Ji tersenyum manis Aih Siang Kong memang pandai bergurau Katanya, sebagai seorang budak kecil Mana mungkin aku bisa membuat karangan Sam Nainai memang mengajari aku ilmu Membaca dan menulis Tapi aku baru mempelajari 7-8 jilid buku saja Ah Siopo mengeluarkan seruan tertahan Kalau begitu, kau lebih hebat dibandingkan aku Kau sudah mempelajari 7-8 jilid buku Sedangkan aku hanya mengenal 7-8 huruf saja Kembali Song Ji tertawa Siang Kong tidak mengerti ilmu sastra Karena itulah Nyonya menyukaimu Katanya pula, menurut Nyonya Hanya anak yang mencelakai keluarganya saja Yang belajar ilmu sastra sekarang ini Menurut pandanganku Si Jahanam Go Pei itu tidak mengerti ilmu sastra Kata Siopo Jangan-jangan semua perbuatannya hanya merupakan hasutan dari orang-orang yang pandai mengambil muka saja Memang benar Sahut Song Ji Kitab yang dikarang Toa Siowya kami berjudul Beng Si Yakni Hikayat Kerajaan Beng Di dalamnya terdapat tulisan yang mencaci maki bangsa Boan Ciu Konon di kerajaan ada seorang manusia busuk bernama Geo Chi Eng Dia membawa kitab itu dan diserahkannya kepada Go Pei Dialah yang melaporkan apa yang tersirat di dalam kitab itu Sehingga malah petaka pun terjadi Beberapa ratus jiwa menjadi korban Dan penjual buku sampai pembeli dan pembacanya ditangkap Mereka ditawan kemudian dipenggal kepalanya Siang Kong Selama di kota raja Apakah kau pernah mendengar nama Go Chi Eng itu? Tidak, aku belum pernah mendengar nama orang itu Apalagi bertemu dengannya Sahut Siapo Perlahan-lahan saja kita cari dia nanti Akhirnya pasti akan kita temukan Eh, Sung Ji Ak hendak menukar kau dengan seseorang Si Nona cilik perkejut setengah mati Dia langsung mengangkat wajahnya dan memperhatikan Siopo lekat-lekat Kau hendak mempersembahkan aku kepada orang lain Tanyanya dengan suara bergetar Bukan dipersembahkan tapi ditukar dirimu dengan seorang lainnya Kata Siopo membetulkan Nona cilik itu masih menatapnya tajam Metanya merah Hampir saja dia menangis Ditukar dengan seseorang Tanyanya tidak mengerti bagaimana caranya begini Kata Siopo menjelaskan Sam Nainai menghadiahkan kau untukku Karena itu aku hendak membalas budinya dengan cara yang sama Sebab budi seperti ini memang sulit dibalasnya Sekarang, setelah mendengar ceritamu Aku mungkin bisa mendapat kesempatan aku akan berusaha membekuk Gou Chi Eng Untuk dipersembahkan kepada Sam Nainai Dengan demikian, bukankah aku telah membalas budi kebaikannya? Mendengar penjelasan Siopo Hati Song Ji menjadi lega Dari hampir menangis Dia menjadi tertawa gembira Airh, kau membuat aku terkejut saja Katanya, tadinya aku mengira Siang Kong tidak menyukai aku lagi Hati Siopo senang sekali Dia tersenyum Kalau aku tidak menyukaimu Kau langsung saja menjadi bingung Katanya, sudahlah Kau tidak perlu khawatir Tenangkan saja hatimu Biarpun orang meletakkan gunung emas di hadapanku Tidak akan aku menukarnya dengan dirimu Selagi berbicara Mereka sudah berjalan sampai di kaki bukit udara Tampak cerah sekali Memang demikianlah halnya Kalau habis turun hujan deras Dunia seakan baru berganti rupa Suasana jadi berbeda jauh dibandingkan ketika mereka sampai di rumah Nyonya Chung yang disebut rumah hantu Untuk sejenak Siopo sempat merenung dan mengerti mengapa keluarga Chung demikian membenci bangsa Boan Chiu Dia juga memikirkan rombongan Chitian Coan yang tentunya berada di tempat yang berbahaya sekali Tidak lama kemudian Tibalah mereka di sebuai pasar Siopo segera mencari kedemi Mereka masuk ke dalam dan Siopo langsung duduk di sebuah kursi Sung Ji juga ikut masuk Tapi dia hanya berdiri di samping Siopo Melihat sikap gadis cilik itu Siopo tertawa Jangan kasungkan-sungkan katanya Mari duduk di sini Kita makan bersama-sama tidak bisa Sahut Song Ji Aku hanya seorang budak Mana boleh aku duduk semeja denganmu Tidak ada aturannya Perduliamat dengan segala peraturan Kata Siopo Kalau aku bilang boleh Tentu saja boleh Lagi pula Kalau kau harus menunggu sampai aku selesai makan Kau baru makan Berapa banyak waktu yang harus tersiasia Karena bukan begitu Siang Kong sahut Song Ji Dia menyadari sekali kedudukannya sebagai seorang budak Setelah Siang Kong selesai makan Kita boleh langsung berangkat bagiku Tidak jadi masalah Aku bisa membeli beberapa biji bakpao dan makan Sembari melakukan perjalanan dengan demikian Kita tidak perlu membuang-buang waktu Bukan Siopo menatap Song Ji Kemudian menarik nafas panjang Aku mempunyai kebiasaan yang aneh Kalau aku makan sendirian Perutku ini langsung ngadat Kalau aku makan tanpa ditemani Sebentar lagi perutku pasti mulas dan sakit sekali Song Ji tertawa Terpaksa dia menarik sebuah bangku Dan duduk di ujung meja Siopo segera memakan minyak Baru dia menyumpit tiga kali Tampak beberapa orang ihama Pendeta-pendeta yang beragama Buddha di Tibet Memasuki kedai itu dan langsung duduk di meja yang dekat dengan jalan besar Cepat sediakan mie untuk kami Cepat teriak seorang pendeta dengan suara nyaring Sedangkan pendeta yang satu lagi memperhatikan kalung mutiara di leher Song Ji Kalung itu memang menarik perhatian karena ukurannya besar-besar dan cahayanya menyilaukan mata Pendeta itu menyikut kawannya yang ketiga dan orang itu pun ikut memperhatikan Selaka, keluh siopo dalam hati Dia dapat menduga gerak-gerik orang yang mencurigakan Tanpa menunda waktu lagi dia memanggil pelayan kedai itu dan diberikannya uang sebanyak satu cel Serta minta dicarikan kereta yang besar Dia menyentap minyak cepat-cepat Tidak lama kemudian, kereta pesanannya pun datang Siopo segera mengajak Song Ji naik kereta tersebut untuk melanjutkan perjalanan Mereka tidak berjalan kaki kereta itu dilarikan dengan kencang Baru menempuh beberapa li perjalanan dari bagian belakang Sudah terdengar derap langkah kaki kuda Mendengar suara itu, siopo segera menolakkan wajahnya Dan tampak ketiga pendeta ihamata disedang menghambur ke arah mereka dengan kudanya masing-masing Ketiga manusia jahat itu ingin merampas kalungmu Kau berikan saja, katanya kepada Song Ji nanti aku belikan lagi yang lebih besar dan lebih indah Baik sahut Song Ji sambil menganggukan kepalanya Berhenti Berhenti segera terdengar suara bentakan berulang utang dari ketiga lama T sebut kusir kereta Berhenti kusir kereta itu menurut dia segera menahan gerakan keretanya Siopo dan Song Ji juga tidak melarang Dengan demikian, dalam sekejap mat ketiga lama tadi sudah maju melewati kereta mereka dan menghadang di depannya Bocah-bocah berdua, turunlah kalian dari kereta Terdengar suara bentakan bengis dari salah seorang lama itu Siopo membungkam, tapi dia juga tidak turun dari keretanya Song Ji segera melepaskan kalung renu tiaranya dan menyodorkannya keluar kereta Kalian toh cuma mengincar kalung ini Siang Kong Ku mengatakan agar aku menyerahkannya kepada kalian Ambilah salah seorang pendeta yang tubuhnya tinggi besar dan gemuk tidak segera menyambut kalung itu Justru dengan tangannya yang besarnya seperti kipas itu Dia menyambar tangan Song Ji kemudian ditariknya Gerakannya gesit sekali Tahu-tahu dia sudah mencekal kedua lengan gadis itu Siopo terkejut setengah mati Dia langsung berteriak kalian mawa uang Ambilah jangan kalian bersikap kasar Justru ketika dia berkau-kau itulah Dia melihat sesosok bayangan besar berwarna kuning berjumpalitan di tengah udara dan melesat cepat sekali Sungguh kepandayan yang lihai sekali puji siopo Dia tidak terkejut, hanya merasa kagum saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!